Untuk men-support belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar dasar Microsoft Word mengenai Clear All Formatting, yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah menghapus semua format. Tentunya, menghapus semua format ini meliputi huruf tebal, bold, huruf miring, italic, huruf bergaris, strike-thru, memberikan garis bawah di huruf atau underline, tulisan berwarna, font color, dan lain-lain. Menjadi format default atau format bawaan Microsoft Word. Sekarang kita pilih Lorem Utsum. Setelah itu kita gunakan Clear Formatting yang berada pada bagian atas kanan ujung group font, atau di sebelah kanan chain case, di sini. Setelah itu kita klik, maka seperti yang kalian lihat, gaya tulisan dan ukuran huruf berubah menjadi ke sedia kala, atau disebutnya ke pengaturan awal. Di sini, pada bagian bawah, kita sudah menyiapkan berbagai macam format yang pernah kita pelajari. Di sini, kita pilih Text Effect, dan kita tekan Enter, dan sekarang kita tulis di sini. Seperti yang kalian lihat, ketika kita menulis, maka format sebelumnya atau format tulisan bagian atas bisa digunakan kembali ke tulisan selanjutnya. Oleh karena itu, sekarang kita hapus kembali di sini. Ketika kalian menekan Enter, seperti ini, kalian bisa langsung menekan Clear Art Formatting. Maka, secara otomatis, tulisan yang kalian pilih akan kembali ke awal. Hanya seperti itu saja. Dan sekarang kita pilih semua tulisannya. Kalian juga bisa menghapus semua format dengan menggunakan tombol shortcut atau tombol pintasan pada keyboard. Caranya adalah, kalian tekan tombol CTRL pada keyboard, dan kalian tekan tombol spasi. Seperti ini. Maka, secara otomatis, semua tulisan yang kalian pilih akan kembali ke pengaturan pabrik. Tetapi di sini, seperti yang kalian lihat, hanya tulisan dengan Text Highlight Color yang sama sekali belum bisa dihapus formatnya. Jadi, khusus untuk menghapus warna pada Text Highlight Color, kalian hanya bisa menggunakan No Color pada Text Highlight. Dan pada Change Case di sini, seperti yang kalian lihat, sama sekali tidak ada perubahan. Karena jika kalian menggunakan Change Case, bukan termasuk dari format. Karena Change Case hanya merubah tulisan dari huruf besar ke huruf kecil, atau sebaliknya. Jadi, sama sekali tidak bisa menggunakan Clear All Formatting. Seperti ini. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa menulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini, klik like. Kalian juga bisa menyebarkan video ini ke teman-teman kalian. Dan jika kalian belum subscribe, silakan subscribe. Agar kalian bisa menemukan video terbaru. Terima kasih.